Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bahwa urusan kalian yang akan datang itu semuanya pernah ditampilkan kepada saya termasuk tragedi-tragedi kemanusiaan yang akan dialami umat ini itu di akhir-akhir ayat Nabi sering hentikan bahwa saya sebagai Nabi, saya sebagai Nabi, sebagai Rasul termasuk semua dipintaskan ke saya ditampilkan ke saya sehingga Nabi melihat umat akan mengalami apa itu ya kayak melihat video, melihat TV termasuk tragedi Kabupaten Sayyid Hussein nah ketika itu sudah menjadi keputusan Tuhan keputusan Allah, Nabi itu hanya bisa memandu secara syariat tapi Nabi tidak bisa merubah itu sebagai takdir ya kalau mau kelima ini, Nabi sebagai Nabi karena itu sudah diketahui sebagai takdir Allah itu, ya hanya melihat itu sebagai takdir tapi tidak bisa merubah takdir itu hanya memandu secara Nabi syariat nah panduan secara syariat itu dimulai dari misalnya sataf tariku umati salasan wasabi nafirqah bahwa umatku nanti akan menjadi tujuh pulih dijak kelompok semuanya sesat di neraka kesoali satu ya Nabi hanya punya panduan satu itu siapa ya Rasulullah orang-orang yang berkegangan orang-orang yang berkegangan sunnah saya dan sunnah para sehat itu banyak hadis-hadis di akhir hayatnya Nabi itu sering tersebut begitu nah coba tengah disini jenang kalkulasi maling ini kan Teng Bukhari diterangkan ketika banyak fitnah itu ngetikannya Nabi ini kan dibandu salzam jama'atal muslimin kita harus ikut mayoritas apapun kecewa sampaian terhadap komunitas tertentu atau partai tertentu atau ormat tertentu kita harus ikut mayoritas sebenarnya kalau ngaji Teng Putim ini saya bilang saya sebagai orang alim kemungkinan saya itu kalau tidak NU ya Muhammadiyah setelah NU Muhammadiyah itu mayoritas saya kalau tidak NU ya Pak Muhammadiyah partai juga gitu saya ikut partai yang mayoritas yang mainstream yang umum-umum karena bisa dihitung ya kalau setiap kebenaran itu diepresikan lewat partai atau lewat ormas tertentu berapa sih kebenaran bisa kita lakukan kita tidak usah hanya buat contoh ya misalnya saman meyakini satu kebenaran A dan B kemudian bikin partai paling panter kamu sebagai manusia atau hanya bisa melakukan A dan B ada partai tertentu yang ingin memperjuangkan kebenaran tertentu paling panter hanya memperjuangkan satu dua bentuk kebenaran nah masalahnya ketika semua ini punya ruang gerak untuk bikin kelompok kelompok ini akan menjadi buahnya dan tidak terkendali semuanya punya bendera sendiri punya partai sendiri punya ormas sendiri coba sekarang kalau melihat di berita-berita berapa kelompok yang atas nama karena Nabi serbanan hitam merasa ada serbanan hitam karena ada riwayat bahwa Nabi itu pilokan terus kemudian mereka kalau sudah pakai pilok merasa mengikuti sunnah Nabi yang tidak pakai pilok tidak memang Nabi itu pakai semer dulu semua riwayat mengatakan Nabi bubakar semua itu pakai semer ya gaul Nabi lah itu pakai semer tapi semer yang sunnah itu memang merah di kitab kita pakai semer yang sunnah di kitab kita pakai semer yang sunnah itu tidak pakai semer yang sunnah itu di kitab kita pakai semer ini apa ke daerah ini wah gaul akhirnya ada kelompok tertentu niru semer ini Nabi itu terus jadi kelompok tertentu begitu terus lalu itu kalau kita turuti itu akan menjadi faksi-faksi menjadi faksi-faksi kelompok-kelompok kecil akan menyulitkan sebab itu Nabi mandu kalau sudah fitnah banyak itu taljam jama'atel muslimin kamu harus ikut mayoritas coba sekarang misalnya menyantut jumatan saja berapa medjid yang mengharamkan dipakai kelompok lain dan berapa medjid yang digeruduk dirubuhkan oleh kelompok lain pula halnya karena satu keyakinan kebenaran kemudian diekspresikan dalam bentuk ibadah halnya medjidnya A beda dengan B B dengan apa C ya itu kalau dituruti tidak ada selesainya nah itu Nabi berbesan kalau ada kelompok Islam yang sedang solid sedang solid kok ada yang ingin memecah itu boleh diperangi Fatih Ibu Bisa itu boleh dilawan bahkan harus dilawan dengan kekerasan kalau harus dengan kekerasan ya boleh pakai kekerasan ya itu kenapa Nabi se-extrim itu sampai mitikan Fatih Ibu Bisa orang itu harus dilawan dengan kekerasan ya tentu kalau kekerasan itu harus menjadi alternatif terakhir tapi yang jelas harus dilawan ya dalam teori modern ya harus dilawan tidak harus dengan pedang hanya harus dilawan kita punya sejarah dulu ya kayak dulu ketika mainstream Islam di Indonesia itu mengikuti pola NU atau Muhammadiyah dulu kita punya LDI punya darut Islam yang dipimpin Kartoswerio kebetulan tetangga saya dulu orang rembang orang sulang kemudian ada gerakan Aceh Merdeka kemudian ada Jun Duwoh ada kelompok-kelompok yang karena terinspirasi oleh Islam termasuk kelompok membunuh diri dan sebagainya kemudian menyiapkan mereka menjadi firkoh hanya karena meyakini satu dua kebenaran yang ingin diperjuangkan tapi kelompok ini kan tidak mayoritas tidak mayoritas terus digunakan kurang komunikasi kurang konsultasi kurang silat terakhir dengan kelompok lain lah itu repot sehingga kayak di Mekah ada Wahhabi di Mesir ada Ikhwani Muslimin di Balai Bina sendiri ada Hamad ada Al-Fatah di Syria ada Amalfiyah ada Siah Imamiyah di Indonesia sendiri semenjak era kebebasan beberapa front-front ya banyak sekali semuanya mengatas namakan Allah memang kita terima kasih dalam hal tertentu yang diperjuangkan kita fair terima kasih tapi bahwa kemudian saat kelompok itu melawan mayoritas mainstream Islam di Indonesia kayak N.O. Muhammadiyah itu mereka punya semangat itu baru berapa hari N.O. Muhammadiyah merawat Islam di Indonesia itu sudah puluhan tahun mereka merawat Islam dengan semangat baru berapa hari mungkin bapak mereka belum sholat kata mereka kuliah ngerti berita tentang Israel atau ngerti berita tentang kemungkaran kemudian menjadi ekstrim jadi cara bahasa khasar berapa hari mereka mengenal Islam sudah hanya satu dua kebenaran yang diperjuangkan mereka anti sama kebenaran sudah jalan lama yaitu kebenaran yang ditanamkan terluruh kita mulai ngajari anak-anak caranya tolat caranya baca doa istitah caranya tumak ini nah caranya sesuji dari nazis nah tapi kelompok-kelompok yang istiqomah ngajari ini kan tidak menjadi populer karena ada demo pakai bendera besar-besar kelompok apa tapi yang demo-demo pakai bendera-bendera besar apa betul mereka mengurus Islam secara hari harian mengurus caranya orang sholat caranya orang ngilangi nazis ini kecelerakan di nazis yang mau mereka itu aku ada yang ribet seperti kendera demo ada tempat seperti kendera itu itu mulai mengurusannya apa nazis mulai sampai berkata yang ada yang ada yang sampai sampai itu dulu fenomena kelompok itu kata Nabi secara syariat sudah dibandu kamu harus ikut mayoritas ketika banyak fitnah kamu harus ikut mayoritas kalau partai-partai atau ormas banyak itu kita turuti atas nama ideologi tertentu atau atas nama visi tertentu oke lah atas nama visi tertentu orang sah bikin partai bikin ormas tapi mereka secara realistis karena minoritas itu apa sih yang bisa diperbuat dari kelompok minoritas nah sudah gitu secara teori modern kalau dia ada jabat namanya oposisi sudah oposisi lagi dua gilet pahamnya usah oposisi lagi dua gilet mengurusi vaksinnya dius kebingungan kurung adepi sebuah negara itu mendingan umat islam itu ikut mayoritas yaitu bagian dari negara sehingga peralatan negara dengan sendirinya juga peralatan islam namanya kita hitung ya kalau nanti ngaji boleh balik boleh hitung ini rumah nontonan hitung ya di penggalik kalau umat islam itu ikut umumnya orang ada yang jadi tentara yang jadi polisi yang jadi pedagang ada yang jadi pengusaha ada yang jadi miskin ini rasa tidak ada yang sedih kalau itu lah usah protes penjadian tidak jadi sendiri karena itu mengakui islam yang hanya bunyal islam malah khamsin ini rumah nontonan ini ngaji saya bertaruh betul ini saya bertanggung jawab di depan Allah kalau mereka mengikuti islam dengan kaedah nabi saja itu hanya bunyal islam malah khamsin bahwa islam itu dibangun atas 5 hal yaitu itu tidak menerangkan partai politik juga tidak menerangkan sebuah bentuk negara juga tidak menemukan formasi negara formula sebuah negara itu enak artinya enak itu misalnya kalau misalnya kayak Rukin Madun mau dibunuh orang Israel karena bagian dari bangsa Indonesia negara harus melindungi atas nama dia bagian bangsa Indonesia karena dia mengakui konstitusi negara dia warga yang baik maka ketika Rukin Madun mau diculik Israel itu negara harus melindungi dengan peralatan negara itu beda dengan Rukin Madun dengan faksi tertentu anti negoro bergono negoro balanya Amerika ini dengan faksi tertentu anti Israel ini dengan faksi tertentu anti Israel ini dengan bantu rincing jiwa jiwa senjata rakitan di terus dikul nyerang Israel itu kalau diserang Israel itu negara tidak harus menjawab kamu tetap kalah karena menuh menarik kulam ini pas ngaji tembakan dan konca-konca sing daerah kulam kita secara ideologi bersimpati ya sama kelompok-kelompok yang melawan kebatilan tapi kalau kelompok itu kecil dan beda dengan negara itu resikonya negara tidak harus tanggung jawab ya kan kita cerita kita cerita ilmiahnya saja ini bukan nyalakan siapa-sapa kita cerita ilmiahnya saja banyak faksi-faksi kecil kayak kasus di Sudan, di Khortum, di Dalfur, di Ruanda, di Kenya itu sampai kalau melihat cerita di Kenya di mana itu yang sering ada penculiknya itu yang Somalia ya Somalia kelompok-kelompok kecil ini kan bikin satu faksi yang anti negara terus mereka atas nama kebenaran yang dia gini bikin gerakan tersebut Hamas juga beda dengan Al-Fatah sebagai penguasa ya karena presidennya dari kelompok-kelompok itu untuk menghadapi musuh itu repot karena dia tidak dihitung sebuah negara tapi dihitung sebuah kelompok tapi kalau para kia itu ikut bagian dari negara itu yang harus melindungi negara sehingga dengan sendirinya kalau kita bagian dari negara kayak Ruhin Madun ya ikut punya Kodam Gawijaya ikut punya Kodam Tiponegoro ikut punya Pandam Jaya karena negara melindungi rakyatnya dan itu rakyat yang sah karena tidak rakyat yang mau bikin kelompok yang anti negara ini dihitung-hitungan strategis sebab itu sejarah wali Songo itu tidak ada yang tidak ngakui sistem negara dulu ketika Sunan Ambel itu dapat Ambel Denta itu bagian dari Majapai ketika beliau ingin bikin negara juga ngakui sistem pola negara yaitu pola negara saat itu harus dibuat seorang Raden sehingga Sunan Ambel tidak nyuruh wali-wali yang lain tapi nyuruh Sunan Entraten begitu terus zaman Bahasim Asari juga ikut Masyumi ngakui proses bernegara secara konstitusional sehingga Bahasim ya ikut Masyumi ikut kelompok bagian dari negara dulu ketika era Soekarno ya ada Kabinet KD 4 termasuk NO yang ngakui proses hukum negara karena dengan NO ikut partai politik dan bagian dari negara itu kalau diserang Malaysia atau Portugal ya negara nyerang Indonesia itu beda dengan kita misalnya kecewa sama negara terus bikin kelompok tertentu yang anti negara itu kalau kelompok lain nyerang ya kamu sebagai kelompok bukan sebagai negara dan itu risikonya tinggi artinya secara tarikat itu nabi benar ketika memandu talzam jamaah muslimin kamu ikut kelompok mayoritas orang Islam tidak orang mu'min muslimin itu lu preman muslim itu preman melebu gento ya nabuk melebu ngomelnya tinggalkan kula rapati gento malah melebu karena aturan Islam kalau dalam terminologi agama muslim itu kelasnya itu paling rendah paling umum karena kelas pertama itu islam terus iman terus islam makanya di koran itu kolatil akhrabhu amanna kulam tu'minu walahhingkulu aslam di koran itu kolatil akhrab amanna ngomong besok muni amanna saja ini orang lain kali ini muni amanna lagi as padahal nabi nyuruh talam jamaah tal muslim itu sepokoknya ngalah umumnya wang islam dimana kulan umum saya ini termasuk ulama makanya di solat akhrabhu sejua orang mereka umumnya wang rasul melak rasul sangking kulam lagi tapi di sotil karena saya begitu berangkat dari muatan ilmu saya gitu loh jadi orang kronokaslan tak hitung secara strategi menawak jadi toko-toko kulam tak gini kulam diseneng wah cocoknya ini umumnya wang yang kulam itu biasa marung di pasar biasa santai mawan nanti bakulanya di baga saya pun suka berbincang ini gambarnya saya mengalami cerita ulama masing-masing yang di uang berbincang di luar ini termasuk mengalami kasus dengan kronos manis seperti saya mempunyai ini penting Kenapa saya mengatakan ini penting Jika kamu ngitung umat islam yang soleh saja Maka mayoritas islam di Indonesia itu hanya 2% Paling ting soleh orang islam hanya 2% Jika kamu ngitung yang agak soleh Maka paling jumlahnya 10% Coba kalau kamu hitung Pokoknya yang berkati PE Islam Maka jumlah kita bisa 80% Aku yang seneng daerah ini islam wrong percent Atau orang pulau Meskipun harus ikut orang pulau persen Dengan ramah tungpak Dengan doli Islam gak apa Dulu kalau Jakarta kan ramah tungpak Kalau Surabaya doli Jogja menti Kata kempang kepasar Kalau nanti penelitian Memang resikonya dihitung Tapi kamu bisa 80% Sehingga karena jumlah mayoritas 80% Dengan menghitung WTS Lontek, Gendo dan sebagainya Itu tetap menjadi mainstream Presiden dari islam karena dihitung Walang pulau persen Coba kamu menuruti kesalian Kepihak Maka islam jumlahnya hanya 2% Maka berarti presiden CKPR CK Kristen gak masalah Karena jumlah umat islam Mau hitung orang per Islam ratun tim Islam ratun tim Merku WTS Tapi akhirnya gara-gara Gara-gara ragu hitung Jumlah orang islam mau 5% Resikonya di presiden CKPR Ini tidak masalah Karena mau dihitung Coba kalau kamu tetap hitung semua Itu tetap 80% Nah, sebenarnya kita tetap tegak sebagai mayoritas Mayoritas Memang samum masjid islam mayoritas Surah ditopang islam WTS Maling dan sebagainya Benelik Yailah Kita berdiri tegak sebagai mayoritas Itu ditopang islam islam Sending dualan Sengguk Gendok Gendok Jadi semua Apa kita tegak sendiri Sebab itu Nabi memandu Kalau kelompok sudah bulat Itu tetap kita ikut mayoritas Kita bilang Jama'at Itu ngaji kita Makanya Kita masih sepakat Bahwa islam itu harus Hanya bunyal islam Malah komisir Kita mengikuti panduan hadis sosial Bahwa islam hanya bunyal islam Malah komisir Yang namanya islam itu Hanya jahadat Sholat Jahadat Puasa Dan Nah Bahwa Ini cerita ilmu sosiologi Bahwa kita ingin punya Presiden islam Bupati islam Gubernur islam Itu bawaan Pesikologi mayoritas Bukan ideologi islam Saya sebagai ulama Bertanggung jawab Terhadap masyarakat Kita ingin presiden islam Bupati gubernur islam Legislator islam Itu bawaan kita Sebagai mayoritas Karena kita Sebagai mayoritas Tentu presidennya Dari kelompok mayoritas Yaitu islam Andai kan islam kita itu Di NTT Andai kan islam kamu itu Di Ambon Atau di Bali Kamu tidak akan Misalnya Madun Madun sekarang dibantu Tersinggung ketika Bupatinya ada islam Coba kalau kamu Ditekdir jadi orang NTT Sepaling bupati ini Kristina Yang penting Gak ngusir Misalnya Mustafa Begini Hidup di Amerika Dia paling pikirannya kan Dia gak mensyaratkan Presiden islam Yang penting gak ngusir Tapi saat dia Dia bantul Karena mayoritas Dia mensyarkan bupatinya Itu bukti Bahwa keinginan kita Punya bupati Gubernur islam Itu bawaan Bawaan Psikologi mayoritas Bukan bawaan ideologi islam Kalau islam Ya hanya bunyat islam Malah Bangunan islam Ya hanya lima itu Bangunan iman Ya hanya enam itu Paham ya Nah Sama yang gak kesan terus kan Kalau gitu Parti politik Islam penting Ini sensitif Taka amunnya sensitif Ini sensitif Senangannya kok Taka asing sensitif Taka asing umum Misalnya tak asing umum Tapi naiknya Itu orang islam Ya juga orang tidak Tidak Nah disusul Disumurah pengiran Tapi ini ngaji Ini penting ngaji Jadi Ngaji yang kemarin Kan jelas Ketika banyak fitnah Banyak tragedi Pesanin nabi Nabi Dalam Jamaatan Itu dalam sebuah hatis Ada yang lebih ekstrim lagi Nabi ngertikan Waman sadda sadda finnar Siapa yang ingin Bikin kelompok sendiri Merasa benar sendiri Maka Waman sadda sadda Finnar Dia akan masuk neraka Itu artinya Pentingnya Sebuah mayoritas Karena mayoritas ini penting Kita akan ikut Sesuai umumnya orang Karena Warah mati wasiat Kulasek Kalau kita ngaji Starat asalub Warah mati wasiat Kulasek 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 Sering ngaji Sampai santri Kulasek 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 Kita ini sebagai Mu'min Kan meyakini Warah mati wasiat Kulasek Rahmatnya Allah itu ada Dimana-mana Dan lewat Tiap Padatnya Kalau kita Misalnya Jadi Kiyawi Wah Sementing Ngurusi Santri Sekali Kulasek Kecelakaan Wang sini Dalan-dalan Rotor-rotong Fasli Sering Memberi Pertolongan Dini Yang Kecelakaan Dalan-dalan Orang Arah Pati Soleh Tenana Tapi Ternyata Allah Membuat orang Di jalan-jalan Hikmahnya Banyak Mereka Adalah Orang-orang Yang Sering Melakukan Pertolongan Dini Saat ada Kecelakaan Mereka Adalah Orang-orang Gara-gara Dalan-dalan Yang Kecatart Tapi Ternyata Rohmati Allah Dilipat Orang-orang Yang Dijalan Kita Harus Iman Karena Rohmati Wasiat Allah Rokmati Allah Gimana Biasa Terminal Biasa 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 Artinya Kita Harus Iman Dan Saat Kita Meyakini Mayoritas Rohmati Allah Itu Mayoritas Islam Juga Mayoritas Kita Merasa Saat Di Terminal Kumpul Islam Coba Kalau Kamu Pak Exklusif Terminal Biasa 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 Sendiri Terbuka Rokmati Wasiat Kulasa 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 Ini Lebih dekat Mayoritas Atau Minoritas Lebih dekat Teori Apa Mayoritas Makanya Bahwa Panduan Nabi Untuk Mengikuti Mayoritas Itu Secara Sarihan Memang Sudah Benar Dan Setelah Teori Rasional Teknis Sudah Benar Cuma Saya Harus Menyampaikan Ini Memang Ada di kitab Yang Diakini Sofra Yaitu Kitab Muslim Muslim Itu Dua kitab Yang Satu Paket Dengan Buhari Muslim Satu Dua kitab Yang Diakini Sofra Setelah kita Buah Dalam Keyakinan Mayoritas Ramislam Setelah kita Buah Adalah Kitab Buhari Namun Muslim Dan lewat Kitab Sofra Ini Sampian Tahu Bahwa Panduan Ikuti Mayoritas Adalah Panduannya Nabi Panduannya Nabi Tahu Karena Mereka Tahu Betul Pentingnya Mayoritas Pentingnya Tradisi Mayoritas Mereka Jarang Orang Orang Alim Mau Maksakan Juban Maksudnya Kadang-kadang Kasumatan Bicem Tapi Ini Mereka Tentu Jumarang Nabi 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 Malam Kali Berum Biasa 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 Umum Umum Mohon Ketika Kebenaran Ternyata Tidak Sesuai Dengan Perilaku Pejabat Atau Perilaku Sebuah Pemerintahan Itu Kayak Apa Nah Ini Terus Babu Jubil Ingkar Alalu Marok Fima Yukholif Fusharkah Watar Kikitalihim Mas Sallahu Anak Widhalihim Ini Panduan Bagaimana Ketika Kebenaran Benturan Dengan Pejabat Pejabat Yang Korup Yang Salah Dengan Hukum Hukum Pemerintahan Yang Salah Itu Gimana Ini Langsung Kulau Wajah Hadis Bahwa Saat Demikian Kita Wajah Bengkar Tapi Tidak Harus Perang Kulau Wajah Haddasana Haddad Bin Halid Haddasana Hammam Bin Yahya Haddasana Kota Anil Haddan Ad Dabbah Bin Mishan An Umi Salam An Rasul Allah Sallallahu 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 Kalo Afalan Nuka Diluhum Kala Lama Sallallahu Ini Panduan Saat kita Sebagai orang Soleh Ngadepi Pejabat Pejabat Yang Nakal Satakunu Bakal Sopo Umarahu Pira Pemimpin Pira Pira Amir Pira Pemimpin 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 Kultural Pemimpin Pemimpin Umarahu Jam Amir Fathari Puna Mau Kepenal Sirokabe Tapi Watung Kiru Nalan Engkar Sirokabe Gue Isok Kenal Tapi Engkar Karena Yang Mungkin Berlakunya Engkak Bener Fahman Arofa Bari Fahman Mengkau Tesapan Arofa Glim Kenal Sopoman Bari Mengkau Bebas Sopoman Maksud Saya Kenal Mengkau Mila Mana Yang 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 Buruk Waman Tesapan Angkar Itu Engkar Sopoman Salih Mengkau Selamat Sopoman Gue Kenal Bupati Gubernur Bejabat Korup Nakam Itu Engkar Selamat Selamat Melan Mati Korupsi Ini Walakin Manrodia Tetapi Selamat Cocok Bagaimana 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 Walakin Manrodia Apa Bagaimana Ini Antike Nabi Beliau Itu Tadi Ikut Mayoritas Nabi Ditanya Ketika Kita Melihat Pejabat Yang Mungkar Yang Enggak Benar Apalah Nuk Di Lugum Ono Toram Rangi Kita Yang Umar Nopo Boten Di Perang Rasulullah 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 Masalah Nabi Masalah Selagi Mereka Desok Sol Ini Menunjukkan Bahwa Ini Ini Hadis Bahwa Ajaran Nabi Untuk Melihat Kemongkaran Tidak Ajarannya Disuruh Revolusi Pakai Kudeta Dendak Apalah Nuk Tidak Jangan Apa Kita Perangi Rasulullah Jangan Tapi Nabi Itu Hanya Punya Sarat Satu Selagi Pejabat Pejabat Itu Masih Solat Kenapa Nabi Hanya Minta Sarat Satu Solat Bagi Bagi Seorang Nabi Selagi Dunia Ini Masih Ada Orang Sujud Kepada Allah Masih Menjaga Konstitusi Agama Yang Berupa Solat Yang Disubah Masih Allah Itu Masih Normal Mungkin Pejabat Punya Kesalahan Dia Korupsi Dia Menggenjat Rakyat Dia Apa Tapi Selagi Dia Solat Nabi Sudah Beli Revolusi Itu Kan Menjadi Misteri Apa Kira-kira Alasannya Nabi Hanya Bersara Lama Solat Selagi Masih Solat Kemungkinannya Dua Kemungkinan Secara Teori Ulama Secara Teori Ulama Ini Sudah Di luar Teori Sosiologi Teori Demokrasi Ini Harus Pakai Teori Ulama Kalau Teori Demokrasi Kan Kalau Mayoritas Protes Dan Secara Pemilu Ya Sudah Dia Dapat Yang Minoritas Menjadi Oposisi Kalau Dalam Teori Demokrasi Kan Gitu Cuma Kalau Manya Teori Demokrasi Kan Kalau Satu Indonesia Maling Semua Terus Partai Maling Mayoritas Ya Dapat Harus Maling Makanya Kalau Ingin WTS Supaya Legal Saya Dinset WTS Bikin Partai Lunt Resikonya Demokrasi Kan Suara Terbanyak Harus Dilegalkan Mimpin Kan Kalau Terbanyak Gendol Semua Ya Harus Makanya Preman Kemarin Kalah Sama Jenderal Kan Dia Kurang Solid Harusnya Orang Jadi Preman Dulu Semua Bikin Partai Preman Kalau Mayoritas Ya Harus Ya Nah Ini Saya Bicara Tentang Teori Ulama Kenapa Nabi Mensyaratkan Jangan Kamu Revolusi Jangan Kamu Kudeta Selagi Mereka Masih Sholat Bagi Seorang Nabi Bagi Seorang Ulama Bagi Seorang Wali Selagi Mashluk Yang Di Dunia Ini Masih Bertautan Dengan Langit Bertautan Dengan Allah Berhubungan Dengan Tuhan Itu Masih Jagat Normal Masih Jagat Normal Bukan Benar Normal Karena Makanya Saranya Harus Sholat Karena Masih Normal Artinya Seorang Nabi Tidak Jagat Jagat Amat Ketika Seorang Yang Nakal Masih Sholat Seorang Yang Zina Masih Sholat Karena Masih Sholat Artinya Masih Ngakui Eksistensi Tuhan Artinya Dia Masih Ngakui Eksistensi Tuhan Kalau Sudah Pasir Tidak Sholat Sudah Ngakui Eksistensi Tuhan Dia Bisa Berceluk Komunis Atau Atais Lebih Parah Lagi Itu Kenapa Sirinya Kenapa Dosa Sirik Tidak Diampuni Dosa Terbesar Karena Memungkiri Eksistensi Tuhan Selagi Orang Masih Sholat Itu Ngakui Eksistensi Tuhan Ya Tapi Korupsi Menyengsarakan Rakyat Korupsi Menyengsarakan Rakyat Dalam konteks Rakyat Yang Tidak Ketahanan Karena Misalnya APBD Dikorupsi Bupati Sehingga Tidak Ada Pembangunan Bantun Atau Sleman Atau Negara Mana Paling Bander Sarana Umum Yang Terpenggal Tapi Masyarakat Yang Punya Ketahanan Hidup Secara Baik Dia Punya Pertanian Yang Baik Punya Perdagangan Yang Baik Itu Pejabat Korupsi Hanya Dia Dosa Saja Dengan Tuhan Karena Rakyatnya Punya Ketahanan Sendiri Makanya Nabi Berbesan Semua Kesalahan Itu Dimulai Dari Masyarakat Tidak Punya Ketahanan Alikum Anfusa Kum Lay Kalau Kita Sudah Miskin Pejabat Korupsi Kita Tambah Miskin Karena Kita Kayanya Menggantung Kebijakan Negara Misalnya Lewat BLT Lewat Sarana Umum Lewat Pekerjaan Masalah Tapi Kalau Kita Sudah Kaya Pejabat Korupsi Hanya Talanya Dia Dengan Negara Tidak Menyakibat Ke Kita Karena Kita Sudah Jadi Pejabat Korupsi Salah Tapi Jangan Katakan Korupsi Sumber Segala Bencana Enggak Sumber Segala Bencana Adalah Saat Individu Cara Hidup Tidak Sehat Cara Berekonomi Tidak Sehat Ingat Dalam Aturan Islam Kulukum Rohin Bahwa Kalian Pemimpin Pada Diri Sendiri Saat Diri Sendiri Kita Tidak Kuat Dengan Kesalahan Orang Lain Kita Rentan Bahkan Saat Di Miskin Kata Siapa Kalau Pemiskinan Negara Ini Karena Talanya Ardu Baru Berarti Kekerean Ini Bukan Kesalahan Kebisakan Pemerintah Kesalahan SDM Kita Memang Pemerintah Ikut Memperparah Berdapat Tapi Jangan Katakan Begitu Sekalikan Ini Kita Ini Tanpa Dimiskin Kan Orang Tidak Mis Tanpa Tidolimi Orang Tidak Tidak Tidolimi Oleh Prilaku Kita Sendiri Oleh Pilihan Hidup Kita Sendiri Yang Orang Salah Melarat Kok Melarat Nari Dari Sekolah Wah Aku Bar Modal Bangkret Bangkret Bar Modal Lagkut Bangkret Kere 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 Laten Artinya Kere Kere Kita Ini Adikan Pedabat Kere Kere Jadi Bupati Bantul Cek Sleman Cek DIA Orang Korupsilah Kere Tetap Kere Kere Buku Kita Kita Ini Kan Bodos Dibodok Melarat Pokoknya Nabi Itu Tidak Begitu Tidak Begitu Fanatik Dengan Aturan Aturan Sosial Nabi Sebagai Nabi Yang Punya Pesan Selagi Selagi Di Alam Raya Ini Masih Ada Orang Yang Mentah Kan Yang Mengkaitkan Hubungan Hidup Di Dunia Ini Dengan Allah Dengan Tuhan Itu Masih Nur Oleh Oleh Nabi Dianggap Masih Nur Jika Nabi Kalau Nyurati Raja Raja Ya Kamu Masuk Islam Setelah Islam Kamu Selamat Itu Nabi Tidak Ada Sarat Bahwa Kamu Harus Menjadi Rakyat Saya Pengikut Saya Itu Tidak Karena Seorang Nabi Itu Hanya Budwe Supaya Dia Manusia Di Alam Raya Ini Punya Tautan Punya Kepunan Dengan Hukum Tuhan Makanya Nabi 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 Lama Solat Belagi Masih Solat Itu Kemungkinan Pertama Kemungkinan Kedua Nabi Masih Berharap Dengan Solat Itu Kalaupun Dia Nakal Tidak Nakal Lama Tidak Mungkin Seorang Yang Solat Istiqomah Kemudian Nakal Nakal Lama Karena Tidak Mungkin Dengan Kekuatan Solat Itu Menjadikan Perzinaan Menjadi Kebutuhan Menjadikan Minum Menjadi Kebutuhan Paling Aksiden Kelebihannya Orang Solat Kalaupun Dia Zina Tidak Kuat Ngempet Kecelakaan Api Nyabuh Tidak Kuat Ngempet Kecelakaan Dia Tidak Menjadikan Kecelakaan Atau Kecalahan Minum Sebagai Kebutuhan Itu Beda Dengan Orang Tidak Beragama Bisa Menjadikan Kebutuhan Minum Kebu Tuan Nyabuh Kebu Kelebihannya Agama Adalah Sebuah Kesalahan Itu Hanya Aksiden Kecelaka Kepleset Dalam Bahasa Tata Kepleset Dia Berkomenten Anti Zina Cuma Karena Sebagai Manusia Tahu Kepleset Zina Dia Anti Narkoba Kepleset Narkoba Dia Tetap Anti Kemungkaran Sebagai Manusia Kepleset Dikemungkaran Itu Beda Dengan Saat Kita Ateis Atau Komunis Kita Dari Awal Tidak Percaya Surga Nekar Tidak Tidak Percaya Saksi Maka Semua Kesalahan Ini Ada Salah Ada Ben Itu Tidak Normal Cara Nabi Kalau Kondisi Sudah Gitu Sangat Tidak Normal Paham Makanya Harus Dibedakan Kesalahan Yang Menjadi Kebutuhan Dengan Kesalahan Jadi Aksiden Hanya Kecelah Ya Sebagai Sufi Tapi Sebagai Uang Kadang Itu Tapi Dia Yakin Itu Itu Kelebihannya Agama Orang Di Ruang Salah Tapi Balik Menaya Salah Balik Makanya Bahasanya Orang Agama Itu Kan Munib Orang Yang Mudah Kembali Ketakar Mulai Menaya Agama Sarannya Kan Gampang Munib Mudah Kembali Ketakar Menaya Ketakar Menaya 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 Makanya Nabi Yang Punya Sarat Lah Mah Salah Salah Maksudnya Salah Terus Sekarang Saya Buka Lagi Kemungkinan Ketiga Salah Disitu Bisa Bahasa Secara Personernya Menyebut Satu Bentuk Bentuk Salah Ada Mungkin Artinya Itu Institusi Ibadah Napa Institusi Napa Ibadah Selagi Mereka Masih Membolehkan Orang Salah Atau Selagi Institusi Agama Itu Masih Boleh Jalan Karena Kita Hidup Di Negara Macem-macem Kalau Di Indonesia Presiden Tidak Salah Itu Jelek Coba Lalu Sampaian Warga Singgabur Atau Sampaian Ditegir Menjadi Warga Thailand Tentu Kita Sebagai Muslim Dipatani Di Thailand Hanya Bersyarat Yang penting Pemerintahan Tidak Membrangus Masjid Yang penting Pemerintahan Tidak Mengganggu Aktifitas Masjid Makanya Masjolah Sesatnya Selagi Tidak Menghalangi Institusi Agama Yang Bernama Salah Bisa Salaah Perjabatnya Tidak Sholah Kayak Kita Misalnya Ditegir Dari Warga Thailand Atau Kita Warga Singgal Singgal Mungkin PM-PM Ada Salaah Tapi Masalah Bagi Kita Saat Ada Sholah Melarang Orang Sholah Dan Tidak Menjadi Masalah Kita Saat Mereka Ada Sholah Tapi Tidak Melarang Institusi Sholah Paham Ya Artinya Selagi Masih Tidak Menghalangi Institusi Agama Yang Bernama Sholah Itu Kita Ada Revolusi Kecuali Kalau Sudah Menghalangi Sholah Makanya Di Quran Diterangkan Masalah Perang Itu Harus Kita Lakukan Ketika Ada Lahut Dimat Suami Wabiyahu Wasolah Tua Mata Jidih Karuf Yas Uwohi Kasih Itu Hebatnya Quran Jadi Dari Awal Quran Ingin Sekali Tidak Ada Perang Kecuali Kalau Simbol Simbol Agama Dihalang 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 Makanya Di Quran Nonton Ayat Oke Ada Perang Kalau Simbol Simbol Agama Institusi Agama Sudah Dilanggar Yaitu Misalnya Mesir Tidak Boleh Berdiri Orang Tidak Sebagai Ulama Sebagai Orang Muslim Perhitungan Kita Sederhana Selagi Bangsa Indonesia Atau Pejabat Indonesia Tidak Menghalangi Institusi Yang Bernama Solat Ibadah Kita Harus Ngaku Itu Pemerintahan Yang Sah Karena Kita Sebagai Orang Yang Beragama Itung Hitungan Kita Solat Saja Orang Pantuk Duit Orang Pohnya Kalau Itu Hitung Hidungan Ya Aku Umat Ulama Itu Umat Ulama Yang Hidun Nah Umat Gencone Yang Duit Ya Kari Umat Umat Mari Dutani Kan Mau Excedent Orang Laten Orang Dutani Kan Rump Komunis Kan Kita Ada Komunis Makanya Lama Solat Itu Bisa Artinya Yang Penting Institusi Solat Tidak Ter Gencone Makanya Banyak Dulu Ulama Ulama Dulu Yang Hidup Di Tahgan Di Azerbaijan Dulu Imam Bukhari Itu Orang Mana Sampai Kira Orang Bukhari Itu Orang Mekah Tuhan Dia Orang Azir Bajian Sekarang Ikut Tasgan Makanya Kalau Kitab-Kitab Dulu Astamarkonti Samarkonti Itu Tasgan Sekarang Kalau Tidak Ikut Ukraina Atau Azir Bajian Itu Dulu Biasa Mereka Punya Raja Yang Tidak Islam Biasanya Taruhannya Raja Itu Baik Tidak Menghalangi Orang So Makanya Dulu Nabi Ketika Di Mekah Ya Biasa Hidro Ke Habes Ke Etopia Saat Itu Rajanya Nabi Mengira Diberlapas Secara Baik Artinya Saat Nabi Beragama Tidak Dilarang Ternyata Di Etopia Saat Nabi Beragama Dilarang Artinya Ukurannya Itu Tidak Hidro Islam Tapi Yang penting Saat Kita Beragama Jadi Alang Alang Dalam Tarah Kita Kan Begitu Makanya Nabi Berhitungannya Satu Dalam Kekecewaan Kita Terhadap Pejabat Terhadap Pemerintah Yang penting Jangan Ada Kudeta Jangan Ada Revolusi Yang Berdarah Darah Lama Selaw Selagi Masih Ada Solat Makanya Kemungkinannya Itu Kalau Dalam konteks Indonesia Pejabatnya Solat Kalau Dalam konteks Non Islam Yang penting Pemerintahnya Tidak Menghalangi Orang Solat Di Amerika Di Eropa Itu kan Masih Banyak Yang Baik Masjid Tetap Boleh Berdiri Aktifitas Islam Boleh Itu Masih Normal Dalam pandangan Nabi Begitu Masih Lewat Ngaji Ini Biar Tau Betul Bahwa Sebetulnya Kita Sudah Punya Panduan Politik Panduan Politik Panduan Sosial Itu Kita Sudah Punya Masalah Tau Orang Tau 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 Ulang Tau Ulang Ulang Tau 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 Panduan Panduan Sudah Tau 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 misalnya di Rival politik di jatuh, lagi jatuh kereh jatuhnya di jatuh, orang harus di jatuh kereh mau jatuh, orang harus di jatuh, kereh tau kan, tau kan, orang harus di kabing gitu mau di jatuh, karena di jatuh, terus di jatuh orang harus di nyanyi, terus di ambles walaupun di jatuh, misalnya saya coba orang harus di jatuh, orang harus di jatuh waktu saya, orang harus merangkukan saya dan sama tidak soalnya kembali jadi ketika saya ini di mana saya kalau kita bisa di jatuh, kita bisa di jatuh kita, yang bisa kita kita, yang kita yang kita Eeemulani, nabi kita, jatuh ini kembali nabi, gak pernah takzim sehingga nabi, nabi Muhammad, nabi paling ngapeng, paling top, tapi gak pernah takzim, nabi Suleiman, nabi karena anaknya biaya wajahnya junior biaya wajahnya apa? junior wajahnya luwajah bijak timbang manusia apa yang ngga mbak arno? seksa-seksa neroko, marik loro itu perkara ini orang kok perkara siksanya innalah daina, ladahina ah, gak mungkin barang luwajah gede kok ini barang yang luwajah? jilat suara godok, arduhas sama wajah wajah, arduhu karena saya kira-kira dudakok nanti jari bumi, saya kira dudakok nanti jadinya ulama jawab wajahnya, ngaku sana, kalau nanti nanti jenisnya itu padahal suara godok, jadi ambani satu maka mutazilah nanti, ngangkak turun sama suara godok lah di sana, kalau sampean pokoknya wajahnya, wajahnya ada saksi dalilah nabi adam namanya ngajiin kitab-kitab terakhir kisah itu adam kalau adam dikutin sama suara berarti suara godok ada saksi jari mutazilah well, itu suara godok, arti suara godok suara godok, suara godok, suara godok hahahaha oh lah ini caranya Hamid Bidawil Asam jauh gimana anak-anak kuliah ada IAIN jadi sholat sholat jadi raso bukan IAIN ada jurusan filsafat ada jurusan perbandingan mas jadi akhirnya akidah ini diupak-upak akhirnya bapaknya pusing pusing-pusingnya terus ngaram anak-anak kuliah campur lagi dua filsafatan jadi ada dua filsafat mereka agama 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 soal akal ini ya ini ukadus saya tidak cerita nyata jika 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 agama itu mulai disik itu melahirnya kontroversi jadi ragu saja kontroversi agama mulai lahir itu saya tidak kontroversi ketika nabi Muhammad cerita ini melihat cerita-cerita ini disini melihat panasih panasih jika anda berkata, jadi angus maka berkata apa makanya dari Al-Quran wassa jarotal mal'u natafil Al-Quran wad itu sudah di fitnah semua informasi agama itu sudah di fitnah kalau ada wad tidak terus di panasnya wad itu tidak lagi orang yang rokok harus di suik mengguni, pitong, tiklan, panas, gini cara teori medis dia harus hancur, lebar dia bisa merasa orang yang rokok di pasar klenter dia bisa merasa apa dia bisa merasa apa agama itu mau urusannya iman karena rasional itu ada karu-karuan orang yang panasnya itu mau dardar tidak bisa merasa merasa makanya pada akhirnya agama puncak alimnya orang yang berasal seperti imam suyuti, imam yang berkakwati, nafsir alif alamin ya Allah, alamu bimrodz jadi puncak ayah gomohi frustasi ini permainan ermu kelas tinggi puncak ayah gomohi pada akhirnya subhanakala ilmalana illa ma'alam puncak ayah gomohi akhirnya memborar roh tapi tak cerita hatinya malaikat itu merasa pol polan para kebek pengiran jadi malaikat itu orang paling baik itu wajah keputusannya Allah ketika Allah di keputusan ini jailun fil arti apa? khalifah aku itu tidak ada pengganti bumi yang rupa manusia itu pertama reaksi malaikat dianggap keputusan yang kontroversi makanya malaikat juga protes ataj alufiha ma'ayuf sidufiyah wa'aswikut dimak wa'na hlunusab bihubi kham dikahu nukut gustih yang reputasi ini tukang mengalirkan darah malaikat benar menusa mulai zaman pertama kobil-habil generasi pertama paten pinatan kobil maka ini ha? negara paling demokrasi paling modern katus amerika penggawainnya ngebom kita ngirak ya orang mau tamati bulak bah orang paling modern penggawainnya dibule ya? enggak jauh-jauh dari masalah darah orang soleh-soleh atas nama soleh ya udah ngebom bunuh diri enggak jauh-jauh dari wa'aswikut di? dimak yang soleh, yang orang soleh pokoknya enggak jauh-jauh dari wa'aswikut dimak bahwa nahnu nusab bihubiham dikahu nukut sula bodoh-bodoh khalifah layakku loh kustih penggawainnya mau cetas nyatanya jawabannya pengirahan orang merang mergung ini-ngine orang jawabannya pengirahan ini nah ini alamalata alamun kita berapa? artinya pengirahan orang menjawab berarti ada orang agama gak masuk akal ya harus dijawab pengirahan dari wa'aswikutnya orang menjawab pokoknya melak-melak menjawab saya tidak mau kia'i ini paling banter pengirahan orang menjawab jadi kita berapa? kalau orang menjawab orang menjawab kalau orang menjawab tidak ada iman kalau tidak menjawab tidak ada iman nah nyatanya itu itu nak cerita versi imam Nawawi bahas seh Nawawi yang sekarang tafsir mundur kalau orang menjawab ini seh Nawawi ini seh Nawawi ini versi seh Nawawi ini yang tadi benar artinya akurat ada kurangnya yang ini versi seh Nawawi seh Nawawi Banten sekarang tafsir Nawawi itu dua versi terusannya ceritanya itu sehingga pengirahan akhirnya terang ini versi seh Nawawi ini seperti ini ini loh manusia itu dua sahabat ada selingkuh, zina, gendaw, barangnya perkaraannya makan lakuknya soleh atau maksiat atau selingkuh perkaraannya itu tak terkdir jadi makhluk yang orang ma'am makan apa hubungan ini loh Gusti? ya hubungannya ini loh karena makan di nafsu jadi manusia tak terkdir di nafsu mereka makan jadi soleh sudah makan di yaging terus mereka akan mengharap di kawai yang hamil jajar gendaw apa yang orang makan seminggu selingkuh taurah orang minta ini gendaw gak makan seminggu kira-kira selingkuh taurah berarti itu soleh sudah di langit mau makan daging kumpulan rumah tidak ada gawat wakilnya malikat nantang harut-marut mau ini satu-satunya malikat sedang kebelek malikat harut-marut nantang ini pun Gusti kalau di nafsu tidak ada gawat di nafsu orang di nafsu di dunia ini roh orang waduk terus langsung selingkuh terus dari pengirahan manusia itu capek Zino ini roh bolak-balik lagi Zino wah roh pisan Zino artinya ini abang-balik orang yang salah manusia di kebelek berpengirahan 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 jadi berpengirahan 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 tidak ada gawat orang yang suci orang yang berpengirahan berpengirahan tugasnya mau harus kalau kalau suci tidak makan seminggu kira-kira ya mulat-mulat berpengirahan itu yang dimaksud pengirahan ini aklamu malah itu orang-orang itu 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 orang dikaki nafsu pertama orang itu langsung selingkuh itu tidak tidak apapun saya kira korupsi saya dipikir apa yang ini atau korupsi tidak perkaranya apa perkaranya kesempatan eh orang yang ini itu menyebabkan orang yang korup orang yang orang malek orang yang orang yang mereka dikira orang yang orang yang dikira orang yang ini orang yang orang orang itu pentingnya berpikir secara level awal level sani mulanya dari imam wizzali ulama-ulama saat top top yang menusau aku boleh balik ngaji di Jogja ini boleh balik mantur saat top top yang menusau berpikir level kedua yang level Allah pertama mau Allah makanya Allah senangannya bangga di Qur'an ambil level awal makanya Allah senang bahwa Allah yada'ul kholqah awala kholkin mu'ibu jadi kabes yang di dunia ini ilmu kelas berat kabes yang di dunia itu level kedua, ketiga, keempat level awal namun kagungannya menusau berpikir nafsu berpikir makanya ditektir berpikir makanya di semua contoh berpikir makanya ditektir berpikir contoh paling gampang contoh nakalan kita harus benar telaknya menusau berpikir makanya di desain irongam itu tidak telaknya menusau jajal tangguh pitik, menantang makanya desain awalnya pitik, telak menang menantang seperti ini kalau kue roh pitik itu ingin makan tapi antar pitik itu tidak terlalu makanya di udang-udang pornografi itu saya rasa tujuan di udang-udang pornografi itu tapi orang krono saya senang pornografi itu menurut saya itu kalah di desain awalnya saya rasa tujuan tidak tahu orang Afrika atau Rianjaya sudah lah sama ada yang ada yang berpikir menurut saya di desain awal irongi sampeyan, selerani sampeyan tidak jangkau saya rasa tujuan tidak bisa jadi orang Afrika, orang Rianjaya sudah tapi tidak masalah saya rasa tujuan tidak masalah saya rasa tujuan tidak masalah itu artinya apa? misalnya kriteria ini jenis orang Lanang, orang Pupu harus merangsang jadi apa? kalau orang Pupu ini orang Rianjaya atau orang Afrika? mereka desain awal irong jenis Jawa orang sambung sampai jenis Pahak, Irian, Jaya tapi jajal pada Jawa ini kalau orang Rianjaya sudah di desain di desain awal irongi sahabat tapi pada jenis itu padahal irong keriting itu artinya yang satu sahabat jenisnya mau level kedua level pertama Allah Pahak, yang Pahak bersebutnya oleh desain awal orang Afrika bisa senang pada keritingnya pada irong irongnya sampeyan kok bisa rasa senang padahal kunis berhutur paham ya? itu pentingnya ilmu pengeran jadi Allah yang menguasai level awal mulanya cara ilmu filsafat yang gak karu-karuan cara ilmu filsafat itu bergabar perkara ini KB teori yang terjadi ternyata itu mau alaklus sani alaklus salis kali-kali tak wari ilmu kelas A orang mengajik suargan rokok kali-kali guyonan ilmiah tapi kan masuk akal lagi podo-podo bloder orang Afrika kayak rater tarik ya podo, orang Afrika orang Jawa mana rater tarik orang cempeh kabeh padahal caro sampeyan rasa bloder bisa rakaru-karuan pikiran sampeyan orang Jawa orang bloder lah carangan ketat terus bingungnya rakaru kan? orang Afrika orang bloder lah apa-apa kalau ini udang-udang pornografi caro di udang dia bingung dia bingung kriteria maribirahi aku biye kenyataannya orang Jawa orang Afrika yang rapih biye biye orang ini aja yang udah-udang dari orang Jawa celananan ambil orang Afrika udah dicul kaya cekrawan selingkos yang celananan apa yang bloder berarti yang pornografi rapah ya yang orang pornografi itu pengirahan yang perso kalau nanti tanggung tiga secara jalan udang-udang pornografi ya apa artinya panjang yang api orang ngangguk lampi tapi jadi kaitan dengan birah birah itu selera kecuali udang-udang pornografi kita lakukan yang api orang ngangguk lampi seorang ini duduk kelar tuku lampi daripada bloder seorang ini kelar tuku lampi karena soal birahi nafsu selera itu orang irian jaya bloder ambil orang jawa jarian celananan tapi tak kumpul sama kira-kira zina sampai yang di celananan padahal kalau ada yang mispornok murka Allah piyambak yang roh pikirannya menusuk yang mau telak menusuk coruk kue jijik menan menantang yang pitik janggal enak di pakai pitik antar pitik kan janggal menusuk kok bisa duyan enak ini mudah janggal tapi telak piti itu itu yang beda sampai menantang tidak tidak khawatir sebab ada pakar medis yang merubah rungi sampai terus merupakan yang asyik jadi asyik lagi ngeri ya sebab pakar medis tidak khawatir sumber pakar nantik jenetiknya dirubah mangan tanah tertarik bisa itu betapa pentingnya merubah asal usul dari awal maksudnya Allah bangga sekali awal akhalkan awal akhalkan maksudnya mergok kabis yang terjadi ini karena asal usulnya kejadian pitik roh telek menantang disini pitik roh telek menantang disini manusia roh telek disini disini orang jawa orang afrika juga orang tertarik disini orang afrika antara afrika tertarik misalnya orang afrika pacaran rayu-rayuan di beli-beli di beli apa cara sampean kan jengkel asyik di dia asyik yang di paham itu penting yang ngaji jadi imam wujanillah darah ini kabis yang terjadi itu namun level kedua ketiga keempat paham jadi coro istilah yang pintar pintar yang itu lagi sebab apa akibat sampean bintung ini itu sebab akibat coro aku dibang sampean daerah ini bodoh itu akibat 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 bapak aku terlalu mong di kiaik rapati ngalih akibat akibat sebab sampean salah kan kalau di konca kurang ajar rakaruan saya melarat nganggur saya melarat suara bapak bapak aku suka aku ramah suka saya suka tak nanggur bener ya aku kerja suka aku kerja suka ini salah bapak aku akibat aku akibat tak nanggur bener ya enggak orang kerja lah anak suharto suka tapi ada ilmu ini untuk jerawat-jerawat orang ngaji yang terjadi sebab wakibat orang ngaji filsafat itu mikirnya orang-orang itu berasolah, berasolah, berasolah orang-orang anak kuliah dan berasolah agama itu menyebut takoknya secara akal memang agama itu banyak yang masuk akal tapi itu menyisakan misteri cara sulis, cara hadat alwi itu misteri ilahi kadang orang yang dijawab itu agama itu membawa misteri zaman Allah kalian malekat ma'wan ketika mengangkat manusia dari khalifah malekat juga protes atas alufiyah akhirnya bareng Allah merang kemudian malekat nanti ini subhanaka la ilmalana ilama alam tanah inaka antal alimu buang kalau terus nongin wajah iman wa'adha ban aliman nansiksa singlarakno ay mu'limanik singlarakno ziyadatan khalinan bayi alama yang atas berkurang kekirau yang disebut apa iman kedewang kadeh baka mendistakan sepaman an nabi yang ngadil nabi yaumah tarjuful ardu waljibalu wakahanatil jibalu kasih ibah ma'ila yang dalam dinani guncang e'luzal ziyu yang dikisih guncang apa laldu bumi waljibalu dan gunung wakahanatil jibalu apa gunung yang dikisihkan itu sudah dibu e'rumalan jadi dibu mislamean yang menggumpal sehingga dibu sehingga dibu menggumpal menggumpal yang dikisihkan maksudnya yang dikisihkan yang dikisihkan sehingga kumpulnya jadi jadi dibu yang menggumpal terus ditebar yang dikisihkan wawah tidak dikisihkan itu menarik kemanyakan yang dikisihkan kemanyakan dan menggumpal dan awal yang dikisihkan wakahanatil jika menarik sehat karena saksi jika dia berkaitan dan gendio batu-batu maka serotan yang serotan dimunasa batil ya karena jenis ya inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum inna saat temennya yang sampaikan Allah wa arsalna ilaikum nugasno yang sampaikan Allah ilaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ahlamakkah ya ahlamakkah rasulan yang rasul huwati rasul muhammadin muhammad sallallahu alaihi wasallam syahidan hal ini yang sampaikan alaikum mengatasi sirakabah di rasul yang tak utas yang sampaikan yang sampaikan yang muka syafah yang nanti saat ini jadi rasul ini itu nyaksikan sampai kiamat ya ahlamal kiamat yang dimana kiamat bimaklan perkorya sebelumnya matupamamikum yang sirakabim dan isyan yang masyiat kama arsalna ila fir'auna rasul kaya oleh nugasno yang sampaikan ila fir'auna marik fir'an rasulan yang rasul huwati rasul alaikum musa musa alih surat wasallam terus rasul yang berjumpa dengan kiamat ini itu nyaksikan segala perilaku umat yaa ini itu namun Allah yang berjumpa yang berjumpa sampai tidak bisa bayangkan kalau nabi Muhammad setahkan nyaksikan orang melihara yang di iman taura sampai pintar sampai tidak pintar mengirang itu pentingnya ngaji koran ngaji koran sampai ngapal koran kita sombong itu penting ngaji koran sampai ngapal koran karena ini gampang sekali rasul yang berjumpa yang berjumpa ratusan juta umat tapi mudah sekali ini yang berjumpa umat taura gampang sekali karena Allah tidak perangkat dikati komputer bisa menyimpan file berjuta juta file itu gampang sekali ini waw tidak sampai napal koran itu ngerti kan pun ngerti simah umfi wujuh min asaris sujud jadi ini gampang iman tentu wajahnya ada nuri ini disebut pengirahan yaumatab yaduh wujuh atas wadun wujuh ini orang-orang masyar keterok banget itu wajah putih yaumatab yaduh wujuh ini dino wajah putih ini dino wajah jadi orang miliar indikasinya jelas yaumatab al-mu'minina wal-mu'minina tias'a nuruhum bina'idim wabi'aimah nihim jadi yang iman iman tenangan raih sa'awake nurkabeh yang iman pas-pasan kelip-kelip lana rari iman beres berudak jadi mudah sekali karena ada alam hati ini semaksud simah ujuh min asaris sujud ini yaumatab yaduh wujuh atas wadun wujuh laporan wang-wang nakal ada indikasi ini yang disebut kur'an ta'rifuhum bisimahum ketok kabeh mulai surat rahman disebut yuk oraful mujrimuna bisimahum fayuk khadu bin awasin wal akdam jadi orang dosa dosa korainis keterok gambar masum gambar buta lahal begini ini yang sekarang oleh ahlimu kasafah dititani mulai wali-wali rauh wali tenang irai gendorai sholai roh tenang mereka marisi ilmu kasafah Allah wang-wang kena didelok kebadu ini simah di wujuh ini menasari ini zaman cerita-cerita N.O zaman panjang ini mbak karim nir boyo ini mbak karim terkenal diundang nir boyo mbak karim kaya-kaya sing wali kaya-kaya Terima kasih.